Jadi silsilah ini mengajarkan kita, mengingatkan kita mengenai generasi sebelum dan generasi sesudah kita. Apa yang bisa kita pelajari dari generasi sebelum kita, artinya mungkin dari papa kita, dari kakek kita. Sehingga nanti bisa kita perbaiki untuk generasi kalian ke depan. Tentunya kan kalian nanti juga akan menikah, punya anak, punya cucu, ya memang masih jauh. Tapi maksud mister begini, dari sekarang harus dimulai. Kalau misalnya dari generasi kakek itu karirnya tidak bagus, hidupnya tidak benar, jangan kamu jadi seperti itu. Kamu harus mengubah sekarang, kamu harus perbaiki hidupmu sekarang, supaya kamu tidak seperti itu. Seperti mister bilang tadi, itu kenyataan loh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu kecenderungan bisa terjadi. Kecenderungan bisa terjadi. Kecuali kita sudah bertobat dan Tuhan pulihkan. Maka, kamu tidak akan sama dengan kakek dan orang tuamu. Kehidupan jeleknya maksud mister, bukan fisik. Kalau fisik ya pastilah mirip, ya kan. Seperti kakeknya mister. Kakeknya mister dulu ada katanya, ya mister dengar. Katanya seorang dukun. Dukun sakti yang pelihara hantu di kampungnya. Kalau berdasarkan cilsilah, kemungkinan mister juga bisa seperti itu. Sayangnya satu, tidak diwariskan oleh nenek ilmu itu. Yang kedua, mister sudah bertobat. Jadi kutub keturunan mister sudah patahkan di dalam nama Yesus. Silisilah mister yang buruk itu tidak diwariskan dalam hidupku. Nah, itu bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki. Tapi kalau silisilah kita bagus, itu jadi motivasi dan pemacu. Orang kakekku, bapakku, orang hebat, masa aku tidak hebat. Ada salah satu ilmuwan pernah menganalisa ini. Dia telusuri ada keluarga yang sukses. Dia telusuri nenek moyangnya. Sampai ke tujuh keturunan di atasnya. Sebelumnya gitu. Ditelusuri ternyata kakek dia yang paling urutan yang paling atas. Dia kan generasi yang ke tujuh. Generasi ke enam dicek, lima sampai generasi satu ke atasnya. Itu ternyata orang hebat. Oh, pantaslah cucunya juga hebat. Begitu ada diperiksa seorang pembunuh bayaran, tukang masuk penjara, dicek silsilah keluarganya. Begitu dicek, wah ternyata orang tuanya juga penjahat. Kakeknya juga tukang bunuh. Dan seterusnya, rata-rata keluarga penjahat. Wah, ternyata silsilah itu, itu ada manfaatnya. Kalau kita tahu generasi di atas kita jelek, salah satu perbuatannya kita doakan supaya tidak turun ke kita. Tapi kalau bagus kita doakan supaya kita mengikuti kehidupannya. Dan kamu bisa memulai gambaran seperti apa keturunanmu nanti. Dalam arti kehidupannya. Itu sebabnya kamu sekarang harus berjuang. Mister berjanji, aku tidak akan seperti papaku, aku tidak akan seperti mamaku. Yang dulu tidak hidup dalam Tuhan, lalu banyak hal yang menurut Mister tidak cocok diteladani, tetapi tetap namanya orang tua yang jadi kebanggaan di hati kita. Tapi ada hal-hal yang Mister pikir, ini tidak perlu dicontoh dari orang tua. Itu juga kamu harus lakukan. Sekali lagi, lihat generasi sebelum kamu, kamu perbaiki hidupmu. Dari sekarang, kamu harus serius belajar. Kalau generasi di atasmu itu baik, masa kamu mempermalukan nama baiknya? Tapi kalau buruk, masa kamu ikuti keburukannya? Jadi kamu harus memperbaiki diri supaya tidak sama dengan keburukan kakek nenek kita. Seperti itu. Itu upaya untuk memacu dan mendorong masa depan. Ya, Mister pikir itu terkait dengan renungan pagi ini yang bisa Mister bagikan. Nah. Good morning. Hello. Can you, all of you, please open your camera. Don't just give me a thumbs up. Don't just give me a smile. Open your camera and let's say hi to each other, okay? Hello there. Okay, good. Yeah. Thank you, Stephanie. Yes. Thank you for letting me know. Good, good. If you, again, yeah, I don't want to remind you this every day, every single class that we have, every single class that we have. If you have any problems with your camera, let me know. If you don't have anything wrong with your devices, turn on your camera. Okay. Good. Thank you, Noah. Nice. Hello there. Okay. Yeah. Before we begin, thank you, Sean and Jeremy. Yovani, Olivia, will pray for us. Yovani, let's go. Yes, go ahead. Amen. Amen. Okay. For now, to check your attendance. Mark, can you open your camera, Mark? Elijah, do not turn off your camera yet. Bianca, Angelica, turn on your camera. Stephanie, Victoria, the camera is not working. My camera is in trouble. Okay. Thank you, Bianca. Fiona, Amadea, open your camera. Bianca, Angelica, let's go. Mark, open your camera, Mark. I'm not asking you to change your profile picture to nothing. Open your camera. If you don't have problems with your camera, open it. Turn it on. Okay. Yeah. Today attendance is this. Okay. Wink and peace. Okay. All together. One, two. Okay, yeah. Natania, Angelica, let's start from you. Thank you very much. Josefina. Thank you. You may turn off your camera. Andrea, Caroline. Nice. Thank you, Andrea. Shalomita. Good job. Sadwika, Leica. Thank you, Sadwika. Faith. Nice. Look at you guys. Alana Paramita. Thank you, Alana. That's so cute. Elijah. Wink and peace. Wink. Peace. Good job, Elijah. Thank you very much. Gifford. Nice. Thank you, Gifford. Maticrisa. Thank you very much. Tiffany. You're funny, Olivia. Wink. Don't forget the wink. Nice. Thank you very much. Okay. Good. Mark. Are you there, Mark? Respond to me. Guys. This is a really beautiful morning. Let's start with the nice thing. Okay. Let's respect each other. Do not make people upset. Okay. Turn on your camera. Turn on your camera. When I ask you. To do so. Where is Mark? Okay. Can someone check on Mark? Is everything okay with him? Yeah. Okay. So last time. We talked about your tasks in unit one, right? Some of you did return the homework. Some of you still not. So. It's okay for now. We are going to start a new topic, a new unit in your textbook. Go to page 80. Is it 80? No. Go to page 70. Actually, not 70. Go to page 64 on your textbook. Okay. I think I have. Yeah. Give me one minute. Go to page 64. Actually 62. Let's start with the unit theme. Okay. Let's start with a unit starter. Okay. 62. Give me a thumbs up if your page is ready. 62. On your textbook. Nice. Good job, you guys. Yeah. I think I put the wrong file in my USB drive. Give me a minute. I need to set the file. It is not in my USB drive yet. Really quick. One minute. Okay. Think about the theme right now. How does growing up change us? Right. Yes. Not yesterday. Two weeks ago. I told you to. Oh, we talk about your task and we talk about your final project. Right. For this unit. So we, 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 we won't have a unit test, but we will have unit project and that is a sub carving. Is it? So the details and how to do sub carving, we will learn it later on from our second reading in unit two. Oh my goodness. Perfect. Good. All set. Yeah. So how do we do the sub carving? You will shape, you will carve your soap in any shapes you like. Okay. But it's just not that. I want you to talk about the, the reason you, uh, carve that particular shape. Yeah. Because, uh, for example, last time I told, I told you, if I will shape, if I will cover soap, I'll make it, uh, wait a minute. Why does your funny Olivia provide pictures? Mark Westling. What is going on? Yeah. Stop playing. Yeah. Stop playing. Stop playing. Okay. Soap carving. Okay. Mm-hmm. You will tell me about your, uh, the story behind the, the soap, the story behind the shape. Well, why would you carve that particular shape? I will, I would like to carve my soap in a shape of music note because I just love music. I like listening to music and every mood, you know, whenever I feel down, I listen to music. Whenever I feel excited, I feel happy. I listen to this music. Uh, whenever I need some encouragement, I listen to music. No. So basically music is not everything, but second to everything. I mean, so yeah, something like that. We'll talk about the, uh, the shape of your soap. Okay. Good. Now let's see how does growing up change us, right? We are going to talk about, uh, anything that grow up. Um, human grows up, plants grow up, even animal grow up. Right. So we are going to talk about that in this unit. Okay. How does growing up change us? Uh, how does growing up change you? What changed you when you grow up? Uh, faith. What do you think? What changed you when you grow up? Hello, faith. What do you think that is change from yourself when you grow up? Yeah. Faith. Is everything okay with you? With your microphone. Maybe. Is it working? Is it working? I'll get back to you later on. You're funny, Olivia. What do you think? What do you, can you see any changes in you when you grow up? What change? What change? You're funny, Olivia. Unmute and answer me. Taller? Sorry. One more time. I'm become taller. You're getting taller. Yes. Of course. Your body grows too when you grow up, right? You become taller. And yeah. Yeah. Your physical appearance change when you grow up. Good job. Thank you, Olivia. So yeah. In terms of physical, of course, we will change. But what else that you think change? Slightly you punya fisik. Bentuk fisik. What else? Let's listen from Stephanie. Stephanie Victoria. What do you think? Other than your physical appearance, what else change when you grow up? Stephanie, are you there? Yes. Mm-hmm. What do you think? I don't know. Mm-hmm. What do you think? How old are you now, Steph? 12. 12. 12. 12. 12. How old did you start coming to school? I forgot. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 12. 14. primary school hello Steph are you there are you still there yeah 7 years old 7 years old now back when you were 7 and now you are 12 is there anything change other than your physical appearance anything change in you from you what do you think do you think something change with the way you see things the way you act to make it easy when you move on from SD to SMP right meaning you grow up you move on to the next level what change my attitude good job your attitude right good job Stephanie yes it's not only about your physical appearance your attitude change of course now that you grow up now you're getting mature you see things differently right your attitude towards something change of course right so yeah thank you very much how does growing up change us okay in this first reading topic we will we just talk about the big question how does growing up change us and then we will study the keywords we'll study the academic words and your reading reading strategy for the for today would be compare and contrast and your reading text is ancient kids so this text talk about children who lives thousands years ago in three different cultures as you can see in your textbook and then how are they grew up you know the story the ancient kids grew up in that time thousands of years ago okay so while we are talking about the ancient kids why don't you try to contrast or to talk about the difference between you and ancient kids what what is what are you doing today and then think about what will they do what did they do during ancient time thousands of years ago in terms of education in terms of sports in terms of games they play or pets they take care of what do you think okay let's start with Bianca Violet Violet yeah Bianca what do you think about your education today kids what kids today you as kids today as a teens today what do you think about our education system how do you study how do you go to school we're study by technology and then what do you think happened with two ancient kids how did they study back then in ancient kids study like kids nowadays go to school by car and ancient kids go to school by walking good yeah because probably during that time they don't have vehicle right they don't have transportation good good job Bianca thank you very much you use transportation you know like modern transportation back then they don't have that good 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 that's a really good example thank you Bianca let's move on to sports what do you think compared to sports we have today what about the ancient kids what kind of sports did they have yes yesaya yesaya hello let's talk about sports sports you have today and sports they have then what do you think hello miss can you hear me yes thank you I can kids today about the sport is with it it's okay take your time while we wait for yesaya let's talk about games okay Madi Krisa Kirana what do you think about games today and games then yes let's talk about games now what kind of games you played today and what kind of games that you think they played then during ancient times kids kids today it's computer game ancient kids outdoor game good yes thank you very much Madi yes you play a computer game right well back then they don't have computer they don't even have let's say they don't have technology yet so yeah they just play outdoor games you know play with the nature play with anything they basically whatever they can find in nature right thank you very much Madi Krisa yesaya let's get back to you what about the sports children kids today play soccer with shoes and Asian kids play soccer without shoes good barefoot yeah so back then now we already have shoes okay specifically for soccer for basketball to play with ice skating right ice skating they have special shoes for that however back then probably they do have shoes but it's not as as advanced as now that we have right or just like yesaya said it could be they don't they don't play with with shoes they barefoot and playing with the with balls run away in a field thank you very much yesaya that's a really good one pets let's talk about pets what kind of pets that you take care of now Giford what do you think how is a pet different with ancient kids and with the one that you take care of today Giford do you have pets Giford hello yeah do you have pets yes what kind of pets that you have fish okay nice imagine you ancient kids last during ancient time also take care of fish do you see any different maybe in terms of taking care of the fish in terms of the place that you put your fish on what do you think or do you think they have fish as a pet back then do for to 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 get out of the Do you think they have the similar paths that you have right now? Yes or no? Kira-kira peliharaan, aha, gimana Giford? Tadi internetnya ada RR gitu, on mic mic. Are you at home? Yes. Oke, so what I'm asking is, what is the difference between you and the ancient kids in terms of paths? Kira-kira peliharaan kamu sekarang itu sama enggak ya dengan peliharaan zamannya dulu, zaman anak-anak dulu, ancient kids? Ada enggak perbedaannya kira-kira, what do you think? Uuuuuhh.. Uuuuuhh.. Uuuuhh.. wrong it's you need to think about it dikira-kira aja you know just your opinion about something kira-kira sama enggak itu aja dulu coba peliharaan kamu sekarang sama peliharaan tuh anak-anak zaman dulu enggak ya oke of course different miss Daisy what makes it different you think in your opinion kalau memang berbeda kira-kira ancient kids back then what did they take care of what kind of pets that they have the place may different the place oh you mean okay hmm yeah maybe they don't have like a really nice fancy aquarium right maybe they only have like the usable even handmade aquarium okay thank you for it good 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 job okay so uh we just actually compare and contrast you with the ancient kids okay what is compare and contrast we'll talk about it in a second now let's just uh this is your reading text okay ancient kids um yeah so we have six different keywords today okay the first one we have ancient and the definition is happening or existing far back in history okay so ancient it's not something that happened now it's something long 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 time ago back in history okay uh what do you think that we can learn from history or from ancient times is there anything that you know of anything anything you learn from ancient history maybe uh let's see here elijah what do you think anything you learn from ancient history elijah hello elijah hello elijah are you are you there yeah we're talking about ancient time ancient is something that happened or exists very far back in history now did you learn something about ancient history what can we learn from ancient history we just remember we just remember we just talk about some things that ancient kids do back in the ancient kids did back in the days i mean back then like really long time ago now what can we learn from that elijah uh ancient kids uh play in nature okay good yes so from that from that opinion uh with that being said we can say that uh the world changed right so everything changed from the outdoor game to uh computer game okay so that is ancient now let's move on to a ceremony uh ceremony is a formal event that happens in public on special occasion okay it could be a wedding ceremony a funeral or uh what else we do have uh uh some kind of uh uh some kind of traditional ceremony or religion ceremony here in bali right we celebrate uh galungan we celebrate kuningan and stuff like that 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 is also a ceremony formal event that happens in public on special location right right that is ceremony next we have citizen citizen is someone who lives in particular town state or state or state or okay someone who lives in particular town or state okay yeah so are you you a citizen of particular town or city let's see here alana paramita which citizen are you alana i'm a citizen of uh bali because i live in bali right so that is citizen what do you think alana uh my citizen i think bali as well because i live from i live in bali good job i was like a big nice and yeah citizen now let's move into education education is the process of learning in school or other program study okay education is process of learning in school or other uh program of study now can you please answer my question uh putu satwika leika which subjects are important to your education at school putu satwika um maybe all of them good job yes all of them are important equally important yes because uh you need to learn everything yeah of course you you have special interest right i like this one the most than this subject however all of them are important so you can learn something from it you learn about the world from that subject all of the subjects at school thank you very much putu satwika that is correct yes everything is important good now let's move on to number one right what things uh that you should be allowed by uh things that are allowed by the law okay you're right we have our own right as 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 a student you guys have your own right as students that allowed by law and i do have my right as a teacher right so yeah that's right uh next we have rituals rituals or ceremonies or sets of action that always done in the same way let's talk about a wedding ceremony have you been to wedding ceremony give me a thumbs up if you've been to a wedding ceremony you've never been to a wedding ceremony before pesta nikahan belum pernah tentu udah dong right yeah maybe you visit uh you have your relatives got married and then you need to attend their wedding ceremony and uh during wedding ceremony of course it's not always the same uh with the with uh different ethnics right for example my uh our wedding rituals uh in botanies we will have this always all the time we will have this special dance we call that tortor dance so yeah we will do that in every wedding ceremony and also a funeral ceremony however the the dance are different yeah the dance that we do during wedding ceremony with the funeral are different but we will have that kind of rituals the tortor dance okay so that is why rituals is uh a sense of action that always done in the same way okay and then when we celebrate galungan uh you guys uh go to the temple uh go to the temple right you need to do sets of action you need to do rituals to pray to to god okay so it's pretty much like that that is rituals good uh we just finished the keywords now i will give you two minutes okay to do two minutes okay to do workbook page 33 okay your two minutes i'll 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 put it this here so it will be it will help you to easily do the the workbook okay so your two minutes starts now workbook page 33 okay oh okay 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 miss it's page alaman merapa miss page 33 on your workbook okay thank you miss you're welcome good you 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 oh hi can you hear me now oh my god i was muted my out i'm so sorry about that yeah your two minutes is up i've been talking to myself okay sean jeremy can you find the right keywords from for the definition number one sean jeremy can you hear me what is the keywords for process of learning in a school or other program study sean jeremy okay maybe not shalomita number one please yes um the process of learning in a school or other program of study is education good job it's education thank you very much shalom andrea caroline what's number two good job yes thank you andrea number three uh josefina leora someone who lives in a particular town area or country citizen good job it's citizen thank you fiona oh sorry thank you josefina number four nathania angelica um format event that happens in public or special occasions um rituals um oh you said ceremony yeah i'm sorry about that number four it is actually ceremony and number two it it's it's rituals okay sorry about that number two is rituals and number four is ceremony thank you very much nathania thank you very much uh andrea sorry about that yes elijah can you do number five happening or existing very far back in history ancient ancient yes so it's not history it's history okay that's how we pronounce that word history can you please repeat after me elijah history history because when you said history it's history it's artinya jadi cerita dia you know his story you know his story tapi kalau history baru sejarah begitu okay elijah thank you very much let's move on to number six uh kathleen can you do number six for us honey my grandfather is a citizen of mexico good job citizen of mexico number seven uh bianca angelica bianca we can't hear you you can use the chat room Yeah, while we wait for Bianca, let's move on to number eight. Stephanie, Victoria. The mask that the archaeologist found in the old palace was ancient. Good job. The mask that the archaeologist found in the old palace was ancient. Good job, Stephanie. That's correct. Number nine, let's see here. Mark, can you please do number nine for us, Mark? Hello, Mark, are you there? Mark? Hey, 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 respond to me, yeah? Let's go. Tell me what happened. Mark, hello. Yeah. Yeah, let's do number nine. This is page 65, right? No, it's page 33 on your workbook. Okay. Three, three, right? Yep. Number five. Number nine. No. No, I mean, let's see. And let's see. Let's see. No, I mean, let's see. page 33 on your workbook number 9 please perform all of the please perform all of the ceremony all the rituals good job yes thank you very much rituals yeah number 9 is ritual Bianca Angelica are you back you know if you can't turn on your audio you can always answer in the chat room okay Bianca number 10 Tiffany Tiffany can you please do number 10 for us number 10 yes a family member's wedding ceremony is a very important tradition in my family good job ceremony a family member's wedding ceremony is a very important tradition in my family good job Tiffany let's see Bianca I think there's something wrong with this internet connection Bianca Violet can you please do number 7 for us Bianca Violet Bianca Violet or Noah Tannone Noah can you please do number 7 Noah Tannone hello number 7 please oh okay thank you very much Bianca I got I got your answer actually it's just coming yeah so number 7 is education 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 from number 7 thank you very much Bianca Angelica okay let's go back to our reading topic now we just finished with page 33 now let's move on to academic words okay in academic words we have four different words okay the first one is classical cultural feature and philosophy philosophy feature cultural and classical okay so classical is belonging to the culture of ancient Greece or ancient Rome okay so uh if you guys study english literature uh they talk about a classic work a classic poem a classic performance something like that that is classical related to the culture of ancient Greece or ancient Rome okay that's classical next we have cultural relating to a particular society relating to a particular society and its way of life okay relating to a particular society and its way of life the way the batonese and the way of Balinese life is different you know because uh we have our own culture Balinese have their own culture well Balinese also have their own culture so the way uh they live their life is different too according to the culture cultural okay and then feature quality element element or characteristic of something that seems important interesting or typical okay a special feature of Balinese culture is uh the so the the system of the system of writing right we have uh uh aksara bali right aksara bali right the way we write things is different okay or a special feature of Balinese is the 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 dance also the the rituals right we have a lot of ceremony And the way Balinus do the rituals are different. Next, we have philosophy. A study of what it means to exist, what good and evil are, what knowledge is, or how people should live. Philosophy, okay? So, for example, people still read ancient Greek philosophy today. They learn how people thought and what they value, okay? Greek philosophy. The study of what it means to exist, what is good or evil, what knowledge is, and et cetera. Philosophy, okay? We're going to skip this for now. Let's go to compare and contrast, okay? So, go to page... Excuse me for a second. Yeah. Go to page 81 on your textbook. We have compare and contrast. So, compare is how we see things that are similar. They are similar. While contrast is we see how things are different, okay? When I told you, can you compare Miss Daisy to Nathania, you need to see how are we similar. If we have similarities, okay? That's how you compare. And when I ask you, can you contrast me with Sean Jeremy? You know, you need to see how we are different, okay? So, compare, you see things that are similar. And contrast, you see things different. Compare and contrast you with the ancient kids. So, you need to see how are you guys similar and how are you guys different, okay? So, if we want to compare you with the ancient kids, you both study, right? But the contrast will be the system of the education. How do you study are different. Just like Bianca Violeta said that when you went to school, if you go to school nowadays, you can use car, use vehicle and stuff. But the difference with you and the ancient kids is that you, they didn't go to school by vehicle, by using transportation. They just go by their foot. They go walking, okay? So, you both, the similarities is you both go to school, but the contrast is how you get to the school, okay? That's compare and contrast. And then this is how you compare and contrast. Look for the signal words that show similarity. Also, a like, too. For example, I love pizza and Tiffany likes pizza, too, right? We have similarities, okay? Look for the signal words that show difference, but however, get, unlike, et cetera, okay? I like singing. Unlike, I love singing. Unlike Stephanie Victoria, she loves dancing, okay? Something like that. And then you can use graphic organizer. This is how we use, this is a compare and contrast graphic organizer. You see two circles there. The one that overlap is when you want to talk about similarities. So, in this part, you can write how are you guys different, and in this thing that is overlap is the things that you, that you have similarities, okay? Compare and contrast. Oh, we're going to skip this for now. Let's go back to workbook, page 34, okay? Let's go back to workbook, page 34. Let's see. I'll give you, oh, no, I won't give you times because it's super easy, okay? We're going to skip number one, two, and three. Let's go right into number five to ten, okay? Giford, can you please do number four? What's the academic words for number four? Read the sentence and fill in the blank. Giford, let's go. An interesting feature of this flower is its unusual petals, okay? Good. So, number four is features. Number five, hmm, you're funny? Let's do number five. I want to study the philosophy writers of the Roman period in my English class. Okay, so it's not philosophy, it's classical, okay? I want to study the classical writers of the Roman period in my English class. Thank you very much, Giovanni. Good try. Number six, hmm, yes, I am. I am. Yeah, number six. Okay. Uh, wait, studying, studying, uh, culture made her wonder about the meaning of life. Okay, so, uh, see the academic words in your screen? The study of what it meant to exist, what good, what evil, what knowledge, or how people should live, is the definition of? Of what, yes, I am. Of what, yes, I am. The study of what it meant to exist, what good and evil are, what knowledge is, or how people should live. That is the definition of which academic words? Yes, I am. Um, um, uh, visual. Philosophy. Yeah. Can you repeat after me? Philosophy. Philosophy. Good job. So, number six is? Philosophy. Good job. Can you, can you read the sentence one more time? Okay, studying philosophy made her wonder about the meaning of life. Good job, philosophy. Number seven, uh, Bianca Violet. I think she's still not there. Shalomita. Yeah. Number seven, please. There are many cultural differences between the two countries. Okay. Cultural. Okay. Can you repeat after me, Shalomita? Cultural. Okay. There are many cultural differences between the two countries. Yeah. Okay. So, that is academic words. Yeah. That is key words. Let's go back. Yeah. So, we just study keywords, academic words, compare and contrast. This will be your homework, page 36. And, yeah. I think that will be all for today. It's not due September. Oh, my God. I forgot to change the time. It's due October 9th. Okay. Okay. You're not uploading this vocabulary dictionary. You're not uploading this, uh, on October. You're only uploading your workbook on page 36 and 37. Okay. So, any question? Before we call it a day, someone, do you need to, uh, screen capture this and share it to the, to your class, class, classmates? Okay. Okay. Yeah. If you don't have any questions, let's just call it a day. Um. Elijah, can you please pray for us? Yes. Miss, I haven't screenshot it, miss. Oh, I'm so sorry. Yes. Okay. Go ahead. Is it okay now? Tell me when you're done screenshotting. Done, miss. Good job. Okay, Elijah, let's pray. Okay, miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai pelajaran Inggris, Tuhan, berkati kami, agar dapat mengingat apa yang sudah dipelajari hari ini, Tuhan, dan Tuhan Yesus. Amin. Thank you very much, Elijah. Okay, thank you very much, everyone. I'll see you in two weeks, because next week you have a mid-term exam. Please study and good luck for your mid-term exam. Have a good day. God bless you. Goodbye. Oke, untuk yang mempunyai kofisien muai, yang paling kecil berarti susah untuk mengalami pemuaian, atau susah mengalami pertambahan panjang. Itu kira-kira kofisien muai yang mana, untuk bahan apa, adakah yang bisa menjawab? Lihat tabel 4.5 ya, nak, 137 di paket. Coba perhatikan. Adakah yang bisa bantu jawab, Madekirisah? Iya nih. Tabel bahan apa, nak? Yang paling kecil? Bahan. Bahan. Kaca pirek, kaca, platina, bajah, besi, nikel, emas, tembaga, yang mana? Kaca pirek. Ya, tiga itu ya. Kaca pirek, kaca, dan platina. Itu kofisien muai terkecil. Artinya apa? Artinya mengalami pertambahan panjang yang sangat kecil apabila diberikan panas. Jadi susah untuk memuai artinya ya. Beda dengan aluminium, seng. Kalau kalian perhatikan aluminium, kalau dipanaskan, maka dia cepat panas. Tapi kalau kaca pirek, kalau misalnya dipanaskan, itu agak susah untuk panas ya. Karena kofisien muai-nya sangat kecil. Oke, saya akan lanjutkan. Tunggu ya. Kofisien pumilinier atau panjang, alpha itu bergantung pada bahan. Artinya apa? Jenis bahannya. Seperti yang tadi di tabel 4.5 itu ya. Itu sangat penting untuk menghitung pertambahan panjang. Oke, perhatikan yang ini ya. Sebentar. Saya akan menjelaskan. Ini adalah rumus dari pemuaian panjang. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Ya, jadi ini dicatat anak-anak supaya paham. Jadi ini pertambahan. Pertambahan panjang. Oke. Dan satuannya bisa sentimeter, bisa meter. Jadi misalnya ini ya. Misalnya ini adalah panjang. L length ya. Jadi gini. Atau L saja. Ini adalah panjang mula-mula. Nol. Oke. Setelah diberikan panas, panjangnya itu jadinya seperti ini. Setelah diberikan panas, semakin panjang. Ini adalah L saja. Dan perubahannya, ini adalah perubahannya. Delta L. Atau L besar boleh, L kecil juga boleh. Ya, jadi ini adalah L0, ini adalah L. L0 itu adalah panjang mula-mula. L itu adalah panjang akhir. Pertambahan panjang, ketika panjang awal menjadi panjang akhir, itu adalah selisihnya. Nah, jadi delta L itu selisihnya, yaitu L dikurangi L0. Ya, jadi kalau misalnya awalnya itu 5 cm, terus menjadi 7 cm, maka 2 itu adalah delta L. Ya, jadi delta L itu pertambahan panjang. Jadi, suatu benda mengalami pertambahan panjang jika mengalami mengenai suhu yang besar. Delta L, delta T, maaf ya. Jadi T itu temperatur. Delta T itu adalah perubahan suhu. Ya, ini perubahan suhu. Boleh memakai Celsius, boleh Kelvin. Ya, jadi kalau misalnya panjang mula-mula itu adalah 5 cm, di suhu 20 derajat Celsius, setelah itu dipanaskan ke 80 derajat Celsius, maka dia bertambah panjang. Ya, jadi perubahan suhu. Perubahan suhu ini adalah T dikurangi T0. T itu adalah suhu akhir dikurangi T0, itu adalah suhu awal. L0 ini adalah panjang mula-mula. Ini adalah alpha. Ya, jadi ini simbol dari alpha. Alpha itu adalah koefisien muai panjang. Muai panjang. Ini masih tentang pemuaian panjang atau linear. Sesudah itu kita belajar pemuaian luas. Luas itu adalah dua dimensi ya anak-anak. Karena dia hanya terdiri dari panjang kali lebar. Jadi dua dimensi. Kalau luas itu memakai rumus. Nah ini ya, saya hapus dulu supaya kalian bisa belajar, memperhatikan. Ini hapus dulu. Oke, untuk luas. Luas itu misalnya kalau yang panjang itu contohnya adalah kawat. Ketika dibanaskan dia semakin memanjang. Kalau luas itu contohnya adalah kaca. Kaca ada panjang, ada lebar. Ketika diberikan panas. Misalnya dari sinar matahari ada jendela. Jendelanya terbuah dari kaca. Ketika diberikan panas matahari. Dan sekatnya itu tidak diberikan celah. Maka kita tidak apa-apakan. Kita tidak senggol. Itu dia retak. Jadi kacanya itu retak. Itu karena apa? Karena proses pemuaian. Pemuaian yang dihambat oleh pinggir-pinggirnya. Yaitu kayunya. Sehingga ketika dia melebar, meluas. Semakin bertambah luas. Itu dia terhambat pergerakannya oleh kayunya. Makanya dia itu agak retak atau pecah. Kalau misalnya panas banget itu akan pecah. Makanya tukang-tukang bangunan itu biasanya memberikan celah antara kayu yang menyanggak kaca dengan kacanya. Supaya ketika kaca itu memuai, dia tidak retak atau tidak pecah. Jadi rumusnya adalah delta A sama dengan, ini adalah simbol dari gamma. Gama ya. Gama. Gama itu adalah koefisien muai luas. Koefisien muai luas. Dan gamma ini adalah dua kali alfa. Jadi ini dua kali alfa. Alfanya dari mana? Alfanya dari ini panjang. Oke. Dan A0, A besar 0 itu area ya. Dari kata area. Jadi artinya apa? Artinya bahwa itu luas mula-mula. Simbolnya itu adalah luas mula-mula. Jadi yang ini adalah luas mula-mula. Sedangkan delta ini, delta T ini perubahan suhu atau delta temperatur. Ini adalah rumus untuk pemuaian luas. Sudah itu kita belajar tentang pemuaian volume. Contoh dari pemuaian volume seperti ini ya. Sebentar. Oke. Untuk pemuaian volume, contohnya adalah ketika kita memasak air di panci terbuat dari aluminium. Atau pancinya terbuat dari kaca pirek. Jadi airnya ini full, artinya dia itu penuh gini di pancinya ya. Jadi kalau misalnya kita memasak air yang airnya penuh, persis di batas atasnya dari panci. Ketika dipanaskan, maka air itu meluap. Sehingga dia itu tumpah ke bawah. Artinya apa? Artinya air itu mengalami pemuaian. Lebih besar pemuaiannya air daripada tempat tampungnya, kacanya ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ketika air itu dipanaskan, maka dia lebih cepat untuk memuai daripada materi pancinya. Dan itu disebutnya pemuaian volume. Pemuaian volume ini rumusnya adalah delta V, V itu volume ya anak-anak. Delta V sama dengan beta. Beta itu adalah koefisien muai volume. V0 ini adalah volume awal, delta T adalah perubahan suhu. Jadi beta itu sama dengan 3 kali alfa. Jadi ini alfa ya. Jadi 3 kalinya koefisien muai panjang. Kenapa Yovani Olivia screenshotnya? Yovani Olivia miss mau screenshot miss. Maksudnya apa? Yovani Olivia tadi mau bertanya apa? Oke, langsung contoh soal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah kabel listrik yang terbuat dari tembaga memiliki panjang antar tiang 200 meter. Oh, nanti ya. Nanti saya akan berikan powerpointnya. Tenang saja. Nanti saya akan berikan powerpointnya di lewat moodle ya. Sekarang pakai moodle soalnya. Oke. Sebuah kabel listrik yang terbuat dari tembaga memiliki panjang antar tiang 200 meter pada temperatur 16 derajat Celcius. Berapa pertambahan panjangnya bila temperaturnya menjadi 35 derajat Celcius jika koefisien muai panjang tembaga adalah 0,000017 derajat Celcius. Jadi gini, ini ada kabel listrik ya. Ini kabel listrik. Kabel listrik ini panjangnya 200 meter. Terus dia kena sinar matahari. Awalnya sebelum dia kena sinar matahari ini suhunya adalah 16 derajat Celcius. Setelah dia mengalami sinar matahari, kena sinar matahari itu suhunya 30, 35 derajat Celcius. Nah, jadi caranya menghitung pertambahan suhu itu 35 derajat Celcius dikurangi 16 derajat Celcius. Hasilnya adalah 19 derajat Celcius. Nah, sekarang mencari pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu rumusnya adalah delta L sama dengan alpha kali L0 dikali delta T. Jadi, alfanya itu ini, koefisien muai panjangnya itu 0,000017 dikali dengan panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya 200. Terus delta T-nya adalah 19. Kenapa 19? Karena 35 dikurangi 16. Hasilnya 19. Maka ketika dihitung pertambahan panjangnya itu kecil ternyata 6,46 cm. Jadi, hanya 6 cm. Jadi, mungkin kalau misalnya kita lihat biasa itu enggak akan kelihatan kalau itu bertambah panjang. Tapi sebenarnya kalau diukur dengan sesama, dia akan bertambah panjang sebesar 6,46 cm. Itu adalah contoh soal. Contoh soal untuk pemuaian panjang. Dari sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Halo, anak-anak. Adakah yang mau bertanya? Miss, saya mau nanya. Yang itu tuh, apa namanya? Yang dalam kurung 0,0017 negasius itu diapain ya Miss ya? Dikali, ditambah, atau dikurang? Oke, tunggu sebentar ya. Ternyata saya dari tadi videonya tertutup ya. Kalian tidak mengingatkan saya untuk buka video. Tunggu sebentar, saya mau... Ini ya. Oke, saya akan hapus dulu yang partner merah-merah. Oke, cara menghitungnya seperti ini ya. Delta L itu sama dengan L0 kali alpha kali delta T. L0-nya itu adalah panjang mula-mula, yaitu 200 dikali. Kalau SD itu kan kali itu kan bentuknya X gini ya. Tapi kalau sudah SMP, sudah SMA itu kali itu bentuknya titik saja gak apa-apa. Alfanya ini adalah koefisien muai panjang tembaga. Oke, koefisien panjang tembaga. Nah ini ya. Jadi, ini 0-nya ada berapa Miss? Kita hitung ada berapa 0-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 17 per 1 juta. Ya, kalau dijadikan pecahan. Jadi, desimal ini dijadikan pecahan anak-anak. Kalau misalnya kita menghitung tidak memakai kalkulator. Karena untuk kalian nanti ujian tidak boleh memakai kalkulator. Cara menghitungnya seperti ini ya. Oke, jadi ini kalau dijadikan pecahan. Desimal ini, kita hitung komanya di belakang 0 ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 17 per 1 juta. Karena 0 sebanyak 6 itu 1 juta. Dikali delta T. Delta T-nya itu berapa? 35 dikurangi 16. Karena apa? Delta T itu adalah perubahan suhu dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi, 35 dikurangi 16. Jadi, sama dengan berapa Miss? Jadi, sama dengan 200 dikali 17 per 1 juta. Dikali dengan 35 dikurangi 16, berapa? Ini 9. Ini 2. 2 dikurangi 1, 1. Berarti ini 19. Oke. Sekarang kita hitung. Ini coret saja. 0-nya. 0 atas ini 2 dicoret. Dan ini juga dicoret 2. Oke, jadi hasilnya 17 x 2. 17 x 2. Itu ada 34. 34 x 19. 4 x 9, 36. 3 x 9, 27. Ditambah 3, 30. Ini 4, ini 3. Jadi hasilnya 6, 4, 6. 6, 4, 6. Per, nah ini 0-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk meter. Iya kan? Dan kita mau jadikan sentimeter. Kalau dijadikan sentimeter. Meter ke senti. Berarti dikali 100. Iya kan? Meter ke senti. Kilometer. Hektometer. Dekameter. Meter. Desimeter. Sentimeter. Milimeter. Iya kan? Jadi dia turun sebanyak 2. 1, 2. Kalau turun sebanyak 2 berarti dikali 100. 6, 4, 6 per 10.000 dikali 100. Jadi ini coret, coret tinggal 6, 4, 6 per 100. Atau kalau dalam bentuk desimal sama dengan 6,46 cm. Nah, ini hasilnya ketemunya 6,46 cm. Kita cek di jawaban. Nah, ternyata 6,46 cm. Sama hasilnya ya. Oke? Sudah jelas? Silahkan di foto caranya nanti. Jadi silahkan di foto anak-anak. Kalau misalnya memang kurang jelas. Paham ya sekarang? Kita sudah selesai belajar untuk pemuayaan. Jadi bab 4 ini sudah selesai. Pemuayaan tapi tidak masuk di UTS. Karena masih banyak latihan yang belum kalian kuasai. Ini masih contoh soal. Oke anak-anak, hari ini kita sudah cukupkan. Karena materi sudah selesai. Maka pembelajaran untuk fisika materi pemayaan. Akan kita lanjutkan 2 minggu lagi. Karena minggu depan kalian sudah UTS. Iya, sudah selesai ini. Pemuayaan kan sudah selesai. Saya sudah jelaskan tentang pemayaan saat padat. Luas, volume, dan contoh soal. Kalian bisa pelajari halaman 137 sampai 141. Untuk 2 minggu lagi kita melakukan percobaan pemuayaan. Nanti saya akan berikan apa saja yang harus kalian bawa. Yaitu ada balon, botol, botol dari kaca, dan panci. Dan juga pemanas ya. Nanti kita akan melakukan percobaan pemuayaan udara. Oke, sudah paham sekarang? Baik anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas. Tugas kalian buka halaman 143. Halaman 143 dan 144 ya. Untuk 143, perhatikan. Kalian isi nomor 1, nomor 7, dan nomor 8. 1, 7, 8, dan 9 ya. 1, 7, 8, dan 9. Saya akan tuliskan di chat sini ya. Kerjakan. Saya akan... 2 minggu lagi saya akan menanyakan tugasnya lewat chat. Karena saya bingung mau dikumpul di mana ya. Karena sudah tidak memakai Tidismat. Oke, sebentar saya akan tulis dulu tugasnya. Halaman 143 sampai 144, nomor 1, 7, 8, dan 9. Oke. Oke ya anak-anak. Kerjakan di bukunya saja. Di buku paketnya saja. Saya akan menanyakan secara acak minggu depan untuk hasilnya. Dua minggu lagi sesudah UTS. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Silakan semua buku... Semua buka video. Semua buka kamera. Jika ada yang mau ditanyakan. Boleh chat pribadi ke WA-nya Miss Insya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan untuk ketua kelas pimpin greetings. Greetings. Thank you. God bless you. God bless you. Jaga kesehatan. Selamat belajar. Terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih ya Fetliya. Oke anak-anak. Miss tidak akan banyak untuk menjelaskan. Miss akan menjelaskan ya hari ini kita akan melakukan apa. Yang pertama Miss akan bahas kisih-kisih. Karena minggu depan kalian akan PTS. Kisih-kisih sudah dibagikan ya? Sudah dibagikan atau belum? Sudah ya. Oke, kita akan bahas kisih-kisih. Kalau kalian ada bertanya mengenai kisih-kisih bisa ditanyakan. Kemudian yang kedua Miss akan menjelaskan sedikit materi. Lalu kita akan melakukan pratikum. Sisa waktunya kita akan menggunakan untuk pratikum. Oke, jadi tolong dipersiapkan ya. Oke, kita akan bahas kisih-kisih terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa lihat kisih-kisih kalian ya. Sebentar-sebentar sebelum buka kisih-kisihnya. Oke, ternyata ada permasalahan sedikit. Miss join dulu ke kelas kalian ya. Sebentar saja. Oke. Oke. Oke, mohon maaf ya Miss menjelaskannya melalui apa namanya media yang berbeda, akun yang berbeda. Oke, di sini Miss mau jelaskan. Kisih-kisihnya ini mengenai bab satu. Jadi materinya ada di bab satu. Karena di bab dua kita belum menyelesaikan. Soal-soalnya mungkin bisa kalian lihat juga dari perhatikan dari soal ulangan harian. Semacam itulah soal PTS-nya. Yang pertama mengenai memahami pengertian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi itu ada empat soal. Apa itu perangkat keras, kemudian Miss kan kasih pernyataan, ciri-ciri. Perhatikan ciri-ciri berikut. Yang mana sih yang namanya perangkat keras, ciri yang mana yang namanya perangkat keras. Nah, itu ya. Seperti itu misalnya contoh soalnya. Kemudian, yang kedua memahami fungsi perangkat keras. Perangkat keras, sistem operasi dan aplikasi. Fungsinya apa sih perangkat keras itu? Sistem operasi itu apa? Aplikasi itu apa? Di situ, misralat ya. Kalau di punya kalian itu ada 10, misralat menjadi 8. Dan yang ini juga misralat menjadi 7. Bisa diperbaiki tolong ya. Terus, mis selanjut membedakan perangkat keras, sistem operasi dan aplikasi. Oke ya, apa bedanya? Yang bisa dilihat, diraba, itu yang mana? Perangkat keras atau sistem operasi? Misalnya seperti itu. Oke, itu bedanya apa? Kemudian, nah ini ya, Miss jelasin sedikit. Jenis-jenis fungsi. Maksudnya apa jenis-jenis fungsi? Jenis-jenis fungsi perangkat keras, sistem operasi. Misalnya, contohnya. Bentar, Miss bukakan ya. Misalnya adalah perangkat keras itu ada yang input, output, pemrosesan, penyimpanan, seperti itu. Ya, ini belum kebuka. Misalnya, contoh dulu. Ya, ini ya materinya ya, kemarin ya. Contohnya. Sorry, maaf maaf. Perangkat keras kan ada yang input, kemudian ada yang output, ada yang proses, ada penyimpanan. Oke ya. Terus, contohnya apa saja. Itu maksudnya dari jenis-jenisnya. Kemudian, kemudian, sistem operasi juga seperti itu. Sistem operasi itu jenisnya apa aja sih? Saya kasih contoh. Kita lihat di materi yang berikutnya, yaitu contoh-contohnya. Ini yang ini. Oke, ini kan perangkat lunak ya. Perangkat lunak ada pengolah angka, pengolah kata, itu jenis-jenisnya contohnya apa. Kemudian, sistem operasi itu apa sih? Nah, ini contohnya. Ada yang namanya open source dan closed source. Closed source itu yang mana? Yang kalian harus berbayar. Yang harus, kalau misalnya mau menambahkan sesuatu, harus punya izin. Beda dengan open source. Bisa diobrah-abrah, bisa dirubah. Contohnya apa kalau closed source? Windows, iOS ya. Kalau kamu pakai Macbook, ya itu sistem operasinya berbayar. Terus yang open source apa? Ada Shushe, Uyubuntu, Debian, Red Hat, dan lain sebagainya. Terus, pengelompokan sistem operasi berdasarkan tampilan atau antarmuka. Ada yang namanya command line, ada yang namanya graphical user interface. Nah, command line itu apa? Nah, namanya command line tampilannya pasti seperti banyak tulisan. Comment, banyak comment dalam bentuk line. Seperti ini tampilannya. Bedanya apa dengan graphical user friendly? Graphical user friendly itu tampilannya lebih banyak menggunakan, kalau kalian lihat ya, ada icon-icon, bentuk-bentuk, tidak perlu banyak tulisan. Ini namanya graphical user friendly. Oke, terus selanjutnya. Memahami cara kerja perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi dalam penggunaannya. Ini contoh-contohnya ya, pada saat kapan kita menggunakan perangkat keras, yang mana duluan digunakan. Kalau mau nge-print, gimana cara urutannya? Saya seperti itu ya. Terus, memahami macam-macam interaksi komputer dengan beberapa piranti, seperti tugas kalian pada saat kalian berkelompok. Contohnya, misalnya menghubungkan komputer dengan handphone, memindahkan data, pakai speaker, kemudian mungkin nge-print, dan lain sebagainya. Terus ditambah dengan cara menghidupkan dan mematikan komputer, itu ada di LKS halaman 20. Dilihat di halaman 20, ada yang namanya cold boot dan warm boot. Apa itu cold boot, apa itu warm boot, sudah disjelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau mau bertanya. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, kasih Miss thumbs up. Oke ya, Nana sudah, Angel sudah, Yesaya sudah, yang lain sudah ya. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Miss, belum sekarang, saya belum mulai belajar. Nanti saya tanya, Miss, ya silakan melalui WA. Tapi jangan malam-malam ya anak-anak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut materi. Oke, sekarang menang-malam ya. There is problem ya Sebentar ya anak-anak ya Ternyata Bisa nampilin powerpoint Terus buka dari Laptopnya misalnya Oke gini Silahkan dibuka buku paketnya Halaman 77 Silahkan dibuka buku paketnya Halaman 77 Di pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar Kalian sudah belajar Bahkan sudah mempraktekkan Namanya posisi Sel betul ya Posisi sel itu yang mana Kalian sudah kita sudah mempraktekannya Sejarah bersama-sama Kemudian range juga kalian sudah Praktekkan bersama-sama Halaman 77 Buku paket ya Halaman 77 Oke ya Kemudian range juga kita sudah Coba Bahkan kalian sudah Miss minta untuk memasukkan data Sekarang Kita akan belajar Jenis-jenis data Ini salaman berapa Sampainya 64 Buku paket ya Buku paket Oke ya Yang ini Buku paket Buku paket ini Halaman 77 Jangan LKS LKS yang merah Oke ya Buku paket Halaman 77 Oke Kita lanjut Oke perhatikan dulu Presentasinya Miss Jenis-jenis data Saya enggak punya Miss Oke enggak apa-apa nak Enggak apa-apa Belum ambil ya Yovania Sebentar Miss tanya dulu Halo Yovania Oke Yovania Halo Iya katanya Miss Tronel Kokomu yang sudah ambilkan Buku paket Kok tapi Kok saya enggak kasih ke saya Oh kok enggak kasih Coba ditanya kokonya ya Karena sudah Sudah dibagi Oke Miss Selanjut ya Jenis data Ada sebenarnya beberapa jenis data Tapi Miss akan bahas beberapa saja Nah coba lihat gambar Yang ada Miss tunjukkan Yang ada data angka Waktu, tanggal, dan teks Nah yang mana namanya data angka Ada yang tahu Yang bagian A, B, C, atau D Menurut kalian yang mana namanya data angka Yang B Miss Yang mana Yang B Kenapa Soalnya kan itu angka Kalau yang C itu waktu Kalau yang D itu kan kayak tanggal gitu Enggak kenapa kamu bilang itu Jangan semuanya dulu dijelasin Kenapa Bilangnya Yang bagian B itu angka Soalnya itu kayak Yang angka itu adalah yang bagian B Kenapa dia disebut angka Karena angka itu biasanya ditandai dengan tanda titik Dan di belakangnya Ini bilangan bulat ya Ada tiga angka Biasanya seperti itu Ya Dan angka ini adalah data yang bisa dijumlahkan Bisa diolah Kemudian yang mana namanya data waktu tadi yang dibilang Yang A, C, atau D? C Miss Kenapa Soalnya itu ada kayak PM sama AM-nya PM dan IM Itu kata kuncinya Betul ya Leka ya Ada yang tahu kepanjangan PM sama IM? Ada yang tahu? Kenapa dibilang IM dan PM itu menentukan waktu? Halo Ya, Caitlin Oke, Kay Silahkan, Kay Kita tahu sih apa artinya AM sama PM Iya, bisa dijelasin aja Kalau AM itu at morning Kalau PM is past morning Kalau PM itu untuk malam PM itu untuk malam gitu Oke, thank you ya Kay Mungkin PM itu tidak Betul PM itu tidak tahu untuk malam Tetapi ada yang namanya post meridian Kalau tidak salah ya Terus itu adalah afternoon Ya, jadi PM itu Dihitung Nanti coba tanya Lebih jelasnya sama Miss Desi Atau Mr. Yudi ya PM itu Biasanya disebutkan Setelah noon Atau setelah jam 12 Siang Betul gak ya? Betul anak-anak? Jadi kalau jam 1 siang Itu PM atau IM? Jam 1 siang Jam 13.00 Itu disebut PM or IM? Ya, El? PM Apa? PM 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 Ya, PM Betul Artinya dia setelah jam 12 siang Atau setelah noon Gitu ya Kalau gak salah konsepnya ya Jadi PM dan IM itu menentukan waktu Oke, jadi udah jelas ya Yang C itu adalah waktu Kemudian yang tanggal yang mana? Yang D atau A? Halo? D atau A? Data tanggal? D D Kenapa? Karena disitu tulisnya tanggal Habis itu ada bulan terus tahun Betul Kelihatan banget ya Disini ada bulan yang menonjol Maka udah pasti dia mengenai data tanggal Dan ada tahunnya Oke, dan terakhir data teks udah pasti yang A Dimana data teks ini tidak bisa dilakukan perhitungan Ya, data ini bisa dilakukan perhitungan Ini pun nanti bisa dihitungan Perhitungan yaitu berapa jam Misalnya gitu bisa dihitung ya Kalau ini berapa hari Oke Jadi data yang B, C, dan D Sorry B, C, dan D Ini adalah data yang bisa dilakukan perhitungan Sedangkan data teks itu adalah data yang bisa terbaca atau tidak bisa dilakukan perhitungan Oke, sampai disini ada pertanyaan Sebelum kita akan melakukan pratikum Tidak? Oke, bisa lanjut ya Penjelasan data angka Oke, sebelumnya lihat buku paket halaman 77 Oke, Miss mau dengar suaranya Liora, bisa dibaca halaman 77 mengenai meng-input data angka Halo, Liora Iya, Miss Bisa baca bukunya halaman 77, buku paket ya Yang A itu ya, meng-input data angka Proses meng-input atau memasukkan data yang berupa angka-angka dilakukan dengan mengetik angka-angka tersebut Angka yang diketik akan ditempatkan di cell yang sedang aktif Sehari-hari, kamu melihat angka-angka yang ditulis dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah ribuan, jutaan, dan seterusnya Contohnya, 21000 Biasanya ditulis 21 juta Cara ini memudahkan kamu membaca angka-angka yang besar Akan tetapi dalam proses meng-input data angka di lembar kerja Microsoft Excel Kamu tidak diperkenankan meng-input angka dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah ribuan Hal ini karena Microsoft Excel akan memperlakukan tanda titik yang di-input sebagai karakter titik biasa Dan bukan sebagai tanda pemisah Akibatnya, angka yang di-input akan menjadi tidak berarti Untuk mendapatkan tampilan angka dengan tanda pemisah ribuan Kamu dapat memformat data yang sudah di-input Cara memformat data angka yang sudah di-input akan dibahas berikutnya Oke, stop Thank you ya, Deora ya Oke, itu data angka Seperti apa yang tadi dibilang sama Deora Data angka kalau kalian masukkan dalam Microsoft Excel Atau nanti kita akan mengerjakannya Tidak usah menambahkan tanda titik sebagai pemisah Biasanya kan Kalian biar gampang ya dikasih titik Tapi nanti kita akan menformatnya Kita akan belajar menformatnya Supaya tanda titik itu bisa secara otomatis Kalau kamu tambahin sendiri titiknya Maka dia akan dianggap sebagai data teks terbaca Oke, mis bahas dulu data angka Data angka ada yang namanya bilangan bulat Kalian pasti di matematika sudah tahu ya Bilangan bulat itu ada juga yang namanya bilangan pecahan desimal Terus bilangan negatif Beberapa yang mis kasih contoh Yang akan kita coba untuk di pengolahan data di Excel Oke, kalau bilangan bulat Biasanya itu ditandai dengan Adanya tiga angka di belakang titik Nah di Excel ada yang pakai koma Ada yang pakai titik Karena kita menggunakannya secara internasional Kadang-kadang kalau di Indonesia titik Di luar negeri itu koma Yang pasti ada tiga angka di belakangnya Nah itu namanya bilangan bulat Bedanya apa dengan pecahan desimal Kalau dalam bentuk pecahan desimal Biasanya menggunakan koma atau titik juga Tetapi di belakangnya itu bisa 0 Bisa juga, sorry, di depannya bisa 0 Di belakangnya bisa kurang dari tiga angka Atau lebih dari tiga angka Biasanya begitu ya Terus bilangan negatif itu tandanya seperti apa Dengan adanya tanda min di depannya Bahkan ada min 0,78 Oke ya Sampai di situ ada pertanyaan Oke nanti kita akan bahas data tanggal Mis kasih contoh dulu Seperti apa sih Kalau kita memasukkan data angka Oke bentar ya anak-anak ya Oke mis misalnya ya Di sini tolong diperhatikan Karena lagi bentar kita praktikum ya Kalau kamu tulis nama Terus di sampingnya ada Eh, sorry, sorry anak-anak Nama Terus jumlah uang Misalnya gitu ya Nah ini sini Kalau kurang tempatnya Kamu bisa tarik garis seperti ini Oke ya Terus Kamu tulis nama Misalnya nama pertama siapa Alana 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 punya uang 2.500 Maka yang ditulis adalah 2.500 Tanpa Titik atau koma Terus gimana caranya Supaya ada titik atau komanya Mis Setelah kamu ketik Kamu enter Terus kamu pilih ini Terus ada yang namanya Pemilihan ini Koma style Kamu klik Maka dia akan menjadi 2.500 Koma Nah setelah ini Baru bisa dihitung Jangan langsung ditulis 2.500 Tidak bisa Maka dia tidak akan terhitung Sebagai data Angka Oke Terus Mau bikin border Kita bikin Kita blok dulu semua Pilih Ada yang namanya All border Oke ya Begitu Itu untuk Kita akan coba Data angka dulu Nah bagaimana cara Pratikumnya untuk kali ini Misalkan kirimkan Share link ke kalian 7B ya Oke Aaron udah ada ya Oke Kalian bisa coba Dis kasih tunjuk dulu Bagaimana cara kerjanya Sebentar Oke Peraturannya Oke ya Udah Udah bisa ya kalian ya Misalnya sudah pada Mulai masuk Nah Peraturannya adalah Setiap orang Sudah mis kasih nama disini Kalian hanya boleh Melakukan pekerjaan Berdasarkan namamu saja Karena ini berhubungan Dengan nilai Tolong jangan Mengganggu gugat Punya temannya Atau jangan Mengerjakan Pekerjaan temannya Oke Disini ada Alana Kamu pilih Kalau itu Alana Andrea Klik Andrea dulu Klik Bianca Angel Bianca Rona Dan lain sebagainya Terus Miss Nama saya gak kelihatan Kalian tinggal gulir Ke kanan ini Kelihatanlah namamu Ada Sean Ada Mita Pastikan Bahwa kamu sudah Bekerja di tempatmu Oke Disitu Itu yang pertama Oke Saya Saya Sudah mengerjakan Di tempatnya Good Oke ya Jangan mengerjakan Di tempat temannya Karena kita akan melakukan Pratikum Oke ya Terus Setelah itu Apa yang harus Dikerjakan Sama seperti tadi Miss Kasih contoh aja ya Miss Pinjem punya Alana Sebentar Kita tulis Nanti ada tulis Nama Miss Kasih tunjuk Bagaimana caramu Untuk membuat border Nama Terus Misalnya disini Ada kelas Eh sorry Jumlah uang Perbedaannya Kalau di Excel Secara Offline Disini nama Misalnya Alana Jumlah uangnya Adalah 2.500 Enter 2.500 Supaya ada Komanya bagaimana Disini ada Pilihan Format lain Tambahkan Pilihannya Angka Oke Terus Mau nge-border Gimana Miss Atau ngasih garis Blok dia Semua Kemudian Tambahkan disini Pilih Semua Garis Batas All Border Baru Kemudian Disini Bisa kalian Rubah Warnanya Misalnya Ungu Disini Mau kamu Titik-titik Seperti itu Bordernya Mau ditebalkan Silahkan Oke Sampai Disitu Ada pertanyaan Dulu Adakah Yang belum Bisa Mengakses Sekali Lagi Tolong Tolong Kalian Hanya Bekerja Di Tempat Mu Sendiri Jangan Bekerja Di Tempat Temannya Oke Miss Yang mau Nanya Langsung Ntar Angkanya Kita Tulis Berapa Iya Nanti Miss Akan Kasih Apa Yang Harus Ditulis Jadi Semua Akan Mengerjakan Hal Yang Sama Dengan Waktu Yang Sama Juga Oke Ada Lagi Pertanyaan Oke Apa Yang Harus Kalian Kerjakan Miss Saya Udah Masuk Tapi Sebetulnya Loading Kenapa Saya Udah Masuk Tapi Masih Kayak Still Loading Terus Loadingnya Lama Lagi Oke Pakainya Apa Laptop Atau Pake Handphone Halo Laptop Pake Laptop Oke Bisa D-close Aja Dulu Terus Buka Ulang Lagi Oke D-close Aja Ini Kemudian Buka Ulang Lagi Dari Zoom Meeting Oke Kita Akan Mengerjakan Ada Di LKS Sebentar We stop Share Screen Ada Di LKS Halaman Eh sorry Kok LKS sih Buku Paket Halaman 84 Lihat Buku Paket Halaman 84 Oke Itu ada Gambar 3.6 Silahkan Kamu Kerjakan Sesuai Dengan Yang ada Di Buku Semuanya Ini Setelah Selesai Menuliskan Ini Baru Kalian Boleh Menambahkan Kreasimu Entah Itu Warna Jenis Tulisan Terserah Waktu Kalian Adalah 20 Menit Oke Sampai Disini Punya Saya Loadingnya Lama 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 Tadi Belum Muncul Oke L Pakai Laptop Ini Bianca Violet Sorry Pakai Laptop Pakai HP Pakai HP Di Close Aja Dulu Tapi Udah Pakai Google Spreadsheet Kan Udah Udah Tadi Pengalamannya Miss juga pakai Handphone Miss Uninstall dulu Baru bisa install Ulang Baru bisa Boleh dicoba dulu Google Spreadsheetnya Kamu Uninstall Terus install Ulang Baru bisa Dikerjakan Coba ya Nak Oke Yang lain Ada pertanyaan Oke Silahkan Mulai dikerjakan Sesuai dengan Seat kalian Masing-masing Berdasarkan nama Kalau ada pertanyaan Boleh di kolom chat Oke Buku paket Halaman 84 Gambar 3.6 Ada di tulisan Sini ya Buku paket Halaman 84 Miss Ijin lift Ijin lift Bentar Miss Baterainya Sisa dikit Oke Oke Iya Silahkan Tolong jangan Nambah-nambah Sit Soalnya Jadinya Temenmu Jadi susah Untuk nyari Ini Kerjakan Sesuai dengan Nama kalian JungGAN Sisi Enciones Melidikan Sisi Lisp Jangan Limpah Lisp Bekas Sisi 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 Oke, Elana udah mulai ngerjain. Andrea udah, Bianca Angel belum, Rona belum, El sudah, Fetli belum, Fiona belum, Aaron belum, Leora mulai mengerjakan, Kay belum, Nana belum. Mark, silahkan dikerjakan, jangan cuma ganti nama aja anak ya. Miss, kita mau buat apa? Itu, yang Miss kasih tunjuk itu loh, di buku paket halaman 84, nak. Mark belum ambil buku ya? Buku paket, buku paket ya, nak ya. Angel sudah mulai. Tolong diikuti ya, Nana. Misalnya itu kalau ada di kolom B, ikuti di kolom B mulainya. Diperhatikan contohnya ya. Mark, kalau mau lihat, itu ada di tampilannya Miss ya, Mark ya. Kalau kamu belum ada buku paket, bisa dilihat di situ. Tolong dikerjakan, karena Miss udah bisa lihat progres kalian. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari pratikum tersebut, adakah yang mengalami kesulitan? Entah itu membuat border atau lain sebagainya. Sekali lagi, Miss tidak akan terlalu banyak materi, tetapi kita mungkin akan lebih banyak praktek. Miss sedikit materi, langsung praktek. Sedikit materi, langsung praktek. Apa yang tadi kita praktekkan adalah konsep awal. Jangan sampai tidak tahu caranya. Bikin border, kemudian menuliskan angka, dan lain sebagainya. Oke ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss akan akhiri. Kalau sudah paham, tolong kasih thumbs up-nya, anak-anak. Oke, sip. Ya, terima kasih. Miss akan akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerjaan surga. Kami cuap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahanmu. Sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Berkati anak-anak 7B dalam melaksanakan tugas dan menjawabnya, terutama akan menyelesaikan PTS, biarlah engkau juga akan menyertai. Tetapi siap namamu, dalam nama Yesus, kami sudah berada dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih karena kalian sudah bekerja sama dalam pratikum, biarlah kita bisa belajar lagi ya. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, God bless you. Maswan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai belajaran bahasa Indonesia. Kiranya aku memberkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Kiranya aku juga memberkati untuk Yesus Sevin yang akan mengajar supaya bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Jangan-jangan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Halilia. Amin. Amin. Oke, terima kasih Natania. Boleh dibuka sebentar kameranya anak-anak? Oke, terima kasih. Baik, sudah ada beberapa yang buka kamera. Apa kabar? Hari ini ulangan harian ya? Hari ini ulangan harian, kalian siap? Oke, saya sudah siap. Oke, anak-anak, kalian sudah dibagikan kisi-kisi oleh wali kelas kalian. Untuk kisi-kisi itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai cerita imajinasi atau cerita fantasi. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Kalian boleh non-aktifkan lagi ya. Kita akan melanjutkan kembali mengenai cerita imajinasi. Ada yang masih ingat? unsur intrinsik dari cerita imajinasi. Misalkan pernah menjelaskan, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita imajinasi. Siapa yang masih ingat unsur intrinsiknya apa saja? Siapa yang masih ingat unsur intrinsik dari cerita imajinasi apa saja? Tidak ada? Ada tujuh unsur intrinsik dalam cerita imajinasi atau cerita fantasi. Siapa yang masih ingat? Masa tidak ada yang ingat satupun? Tema, latar, penokohan, kudus pandang, alur, konflik, kemanat. Iya, terima kasih Fetli. Ada tujuh unsur intrinsik dari cerita imajinasi. Yaitu tema, kemudian ada latar, kemudian ada penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Oke, itu adalah unsur intrinsik dari cerita imajinasi. Kemudian untuk jenis-jenis dari cerita imajinasi ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama berdasarkan latar ceritanya dan yang kedua adalah berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jenis cerita imajinasi berdasarkan latar ceritanya ada tiga, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar lintas waktu sejaman, dan latar lintas waktu futuristik. Kemudian bagaimana dengan jenis cerita imajinasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Tidak ada yang ingat? Oke, baik. Jadi ada dua kesesuaian dalam kehidupan nyata untuk jenis cerita imajinasi, yaitu cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Kalian bisa lihat itu di buku LKS kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti akan muncul di PTS kalian. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ketika kita bahas kisih-kisih pada hari Kamis. Nah, untuk hari ini kalian silahkan kerjakan tugasnya. Kalian baca atau kalian tonton cerita rakyat. Kemudian kalian ceritakan kembali. Dan kalian analisis unsur intrinsik dari cerita itu. Oke, tunggu sebentar. Pak Yesus, terima kasih atas semua pelajaran yang engkau berikan, Tuhan. Dan berkati pelajaran yang kita belajarakan supaya berguna untuk kami, Tuhan, di kehidupan sehari-harinya kami, Tuhan. Berkati kami yang sebentar lagi melanjutkan aktivitas sehari-harinya kami, Tuhan. Tuhan, tangan mati Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih Kathleen. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Oke, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.